Oke, jumpa lagi dengan Dwarganas ya, di video kali ini masih di game One Punch Man The Strongest Kembali lagi gue dipinjemin akun sama subscriber ya untuk di review Ini akunnya namanya Brogaro, akun Instagramnya namanya Farhan Arrasik ya Ini kelebihannya arena sama top BP bersaing, top 4 BP, wah Masih free player, mantap Terus ini di server 285 ya, server 285 ini gak jauh-jauh dari 272 ya, waktu itu pernah kita mainin ya Coba langsung kita lihat rankingnya ya, top 4 BP-nya ya, 5,6 juta Top 1-nya 7 juta, 6,4 juta, top 3-nya berarti masih bersaing banget ini BP-nya Gak beda jauh ya, kalau ini ranking 1-nya mungkin si Sultan paling ya Oh, maksudnya udah gesekers lah, walaupun bukan Sultan-Sultan banget tapi pasti udah gesek-gesek lah ya Oke, lalu karakternya ranking 7 dengan Garnet Skabuto Namanya Brogaro ya, ini pasti mengandalkan Garo nih ya, kayaknya ya Coba ya, kita lihat ya Oh, si Amondol BP terbesar 1,2 Si ini ya, si siapa Karnet Skabuto Terus Aloy Atomic Kazam TTM Amai Zombieman Code-nya ya, ada Zombieman Ada Lin-lin Ada Lin-lin Tapi kok gak ada Garo Wah, nama doang nih Garo nih Harusnya, kalau namanya Garo harus punya Garo dong Ayo Gacha, udah lewat ya Udah lewat ya Itu ada Zombieman Limited-nya ada Zombieman ya Zombieman-nya gak tau nih, dapetnya pas comeback atau enggak Ini kenapa gak di views nih, gue viewsin deh Siapa tau hoki Ya enggak lah, sama aja Ini sama aja ya Emang bisa hoki gitu, tiba-tiba jadi Dragon gitu Yang gak juga Black Ticket 133 Hmm, pas gyoro-gyoro nanti 169 Aduh, nanggung banget ya Ya gesek dikit lah, kalau gak dapet lah Nekat sih saran gue sih Nekat Habis itu kalau gak dapet, gesek dikit lah Coba kita tes ya Bener gak free player gak Kita lihat mall-nya Kita lihat ini Redouble recharge Masih aman, masih aman, masih aman Masih 0 ya Bener-bener Kayaknya masih free player ini Mantap ya Free player top BP T5 besar, ring 4 Bahkan terus kita lihat arenanya Sekarang ya Arenanya Wow, 5 besar Dengan line up-nya kayak apa nih Lin-lin ya Mengandalkan lilin di core zombie man Bagus sih Menurut gue ya Lin-lin di core zombie man ya Karena dia bisa ini ya Bisa apa Ngasih Internal injury ya Kita baca nih Pasifnya lin-lin ya Buat kalian yang belum tau nih Sekalian Sekalian kita Jangan ngeremain hero SR ya Disini ya Hero SR Kalau sekelas lin-lin ini Masih bisa berguna Lih kalian lihat Increase healing rate 50% Nah zombie man kan ada healnya tuh Heal all party tuh Nah ini Dari corenya itu ada heal Nah ini naik 50% Selama 3 ronde ini lumayan Terus Kalau zombie man ulti Dia juga ngeheal Gitu ya Pasifnya mantep banget Nah Disini Sorry Oh gak ada ya Nah yang ini Sorry sorry Bukan ultinya Ternyata single Apa namanya Attack biasanya ya Attack biasanya itu Menghasilkan internal injury Dan kalian tau Ini banyak yang gak tau juga Internal injury Kalau di core zombie man itu Ngasih Bug palu Bug palu itu apa Banyak juga sih Yang Yang komen waktu live Gue ya Gue sering bilang Bug palu Bug palu itu ini Unleasing internal injury Setiap ada musuh yang terkena Internal injury Ini tuh dapet ultimate damage nya itu Naik 20% ya All your character ini Ini buat semua ya Buat semuanya ya Jadi kalau kalian lihat Nanti deh Kita coba ya di arena ya Kalian lihat nanti ada bug palu Di gambar kepalanya Karakter kalian itu Dari corenya zombie man Naik ultimate ya Khusus ultimate damage Bukan cuman Sorry Cuman ultimate damage ya Bukan semua attack ya Kalau dokter genus kan semua attack tuh 30% pasifnya ya Oke kita coba Ini aja ya Wah ini lawan bug Berarti tadi ya ranking 9 Ngehajar Oh ini musuh kebuyutan nih Saling ngalahin ya Saling ngalah Kalah mengalahkan Wah Tuh di defense Wah Dicobain Wah Gila Dicoba terus Sama musuh ya Kita lihat pertandingan terakhir Sama nanti kalahnya gimana ya Ini sih mungkin Ini ya Salah posisi mungkin Posisi amai kayaknya Mungkin ya Kalau tebakan gue yang Bisa kalah bisa menang Ini sih ada faktor luck Mungkin Atau faktor posisi amai Oh musuh gak pake amai Pake garo ya Oke kita cepetin Uh Tank top tackle Anennya masih nyala Sorry Tank top tackle Oke Ini musuh jalan duluan Golden ball 700 ribu Geli-geli kakak Sredet 400 ribu Sredetnya Shield nyala Oke digetok Tetap ada Oh Aduh Ketubluknya berapa nih 1,5 doang Biasa aja Geli-geli Atomic Kalah sama atomic Ini 1,8 Atomicnya ya Nanti kita lihat Equipnya ya Zombieman 300 ribu Nah ini linlinnya Tag biasa tuh Loh Tapi kok gak ada internalin jurinya Ya Gak dapet internalin jurinya Mungkin resist Resis ininya gede ya Jadi gak sempet ada Bakpalu nih sayangnya ya Oke Kabuto Masih tetap Kokoh berdiri ya Ini Kabutonya Sangat cuy Gak goyang-goyang apanya Sredet Linlin kena Wah Linlin udah tewas ya 1,5 Nah ini udah mulai Ada Bakpalu Nah ini kita lihat musuhnya aja lah Ini Bakpalu nih Ini ananya Bakpalu nih Tuh Bakpalu nih Oh waridah Keturuk 1,5 Garonya Oke Atomic Cuzzle 1,4 Sayang sih gak ada Bakpalu ya Oke Ini terlain juri lagi Nah enaknya Garo gitu cuy Gak perlu jalan Dia follow up Ada Bakpalu nya Enaknya gitu Makanya Garo Menurut gue best ya The best Komponen Zombieman Jadi the best temennya Zombieman nih Garo lah Menurut gue Oke Ini Pertempuran antara tanker Tampaknya Oke udah tewas tuh Alo nya digampar sama Kabuto ya Sredet lagi Tenang Alo nya kuat ini Ini soalnya si Bro Garo ini Si Farhan ini Ngebuild Kabuto Abis itu ngebuild si Alo ya Aliran tanker nih ya Aliran tanker keras ini 1,4 Tenang Kena cashback lagi Garo nya yang ada mati tuh Tuh Tewas Garo nya Kena cashback Di Atomic Kazam Wah Aloy nya udah tewas juga Nah Ini Ini zombieman nya Evo GP nya mati sih Udah kelar sih Udah pasti menang ya Ini gak akan bisa apa-apa Ini masih full beginilah Akan bisa apa-apa Udah pasti menang itu ya Oke Kita lihat tadi Kok bisa kalahnya Kenapa ya Kok bisa kalahnya Kenapa nih Kita lihat Oh defense Ini diserang ya Diserang Kita coba lihat ya Kita coba lihat Tank 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 Ya duluan ya Pasti ya Set Sama golden ball Golden ball Ketama teki 748 ribu Yang setter 3 Oke Shracket Ngehill dulu Sedikit-sedikit Nah hill nya tuh Jadi banyak tuh Gara-gara ada sih Lin-lin ya Selama 3 turn Oke Ternang tuh Ngehill lagi tuh Hill nya Hill nya tebal Hill nya banyak 1,4 Oke Cetok Cetok Ditembak Sb Nah Oh ulti Eh enggak tuh Enggak ulti tuh ya Nah tuh ada tuh Ada ini tuh Nah Dapet tuh Bak palu nih Bak palu tuh Dapet sih Brogaro nih Dapet bak palu nih Oke Udah dapet bak palu Udah enak Ini bak palunya Abadi ya Sampai mati ya Jadi enaknya gitu ya Bak palunya tuh Sampai mati Kalau si dokter genus kan Kalau ngehill doang tuh Memang buff nya ke semuanya sih Nggak cuma ultimate ya Kalau ini buff nya cuma ke ultimate Tapi enaknya sampai Akhir ya Sampai berakhirnya pertandingan lah Sredet 500 ribu Garo nih Oh Follow up dulu Wah ini gede nih 2 juta Damagenya ya 2 juta tuh garonya Oke Atomic asamnya 2,1 Ada bak palu Beda main tadi ya Oke Digetok Di follow up Mungkin ini faktornya Posisi si ini ya Posisi si zombie mannya Kayaknya ya Posisi kabuto Ini sih kayaknya Posisi kabuto Garo dan zombie man Yang berubah ya Yang berubah kayaknya itu ya Oke Digetok Meteiru Meteiru Iya Duk duk Ini Atomic udah mati nih DPS nya udah hilang ya Si bro Garo ya DPS nya udah hilang Musuh masih punya Garo Masih punya GB ya GB nya masih belum mati Garo nya juga masih sehat Udah unhielding belum ya Garo lawan ya Oke ini Makan cashback aja nih Nah Sampai unhielding tuh Makan cashbacknya kabuto ya Sredet Duk Uwarida Ketuk bro Dus 1,1 Ketiga orang Oke udah meledak tuh Kena cashback Nah ini Posisinya kabuto nya Dibantai sama Dibantai sama CFM ya Kabuto nya kena bantai sama CFM Jadi belum sempet Garo nya belum sempet mati nih Coba mati gak nih garo nya Belum mati juga Garo lawan ya Garo lawan nya masih belum mati Masih dengan semangat Masih follow up tuh Garo lawan tuh Udah unhielding Dus Ditembak lagi Kena 1 juta Sredet Mati GB nya Nah ini nih Tuh Ini yang bikin kalah ya Dus Garo nya gak mati-mati cuy Garo lawan nya gak mati-mati Itu masalah posisi doang sih Masalah posisi doang ya tadi ya Tolong terbukti Begitu di Dibalas Bisa menang kan Dirubah posisi doang kan Oke arena mantap Ini Gue rasa udah pernah top 1 nih Udah pernah top 1 kayaknya ya Rank diskon Top 5 kan udah nih Udah keliatan top 5 Top 1 nya juga kayaknya udah Tuh udah diambil ya Udah pernah top 1 ya Mantap ya Kita lihat turnamennya Turnamennya rajin dimainin juga lah Ini kayaknya ya Hasilan free player kalau Bisa bagus begini Pasti rajin main lah Kalau enggak gak mungkin ya Bisa bersaing begini Oh ini bagus banget 28 ya Peak arena 28 Hero nya 13 Mantap Monsternya 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 65 Wah Mungkin Harusnya bisa dipush ini Monsternya Cuman ya Kabutonya Belum ini sih sayangnya ya Kabutonya belum bintang 5 ya sih Dia cuman ngandalin Kabuto doang sih ini Mungkin masih belum terlalu bagus ya Coba ada Mungkin ditemenin DSK Terus Atau VM Korot gitu ya Main Korot Masih oke sih ini Kayaknya sih menurut gue Tinggal main Korot aja sih Main Korot dulu ya Sebelum eranya Gyoro ya Tapi main di Gyoro pun Awal-awal main Korot Gapapa sih menurut gue sih Ini udah ada vaksin Manda Udah ada Konbu Harusnya bisa sih Kenapa enggak begini ya Kenapa enggak begini Eh sorry sorry Ini ya Kornya Dr. Genus Duelistnya dia ya Duelistnya sih Bagusan kita yuk sih Menurut gue sih Atau biskin gak usah Menurut gue sih Gini sih Gini oke sih Gini oke sih Kalau menurut gue sih Ini Gini Atau Kabuto Atau taruh belakang aja lah Gini Nah menurut gue gini oke sih Atau gini ya Ini biar ultinya begini ya Tapi Gak tau ya Nanti Ini pake Kiteo Kalau gue sih begini ya Kalau gue sih begini Tapi Gak tau lah ya Kalau Si Farhan maunya gimana Yang gue balikin dulu ya Ke awal ya Tadi ini Duelist Ini disini Gak utuh tadi di belakang ya Belakang depan sih Kalau gue lupa ya Terus ini Nyamuk Terus Bisking ya Ini Terus ininya Dokter Genus ya Kalau gak salah Ini ya Kalau gak salah Tadi ya materinya Sorry aku lupa Gue cacak-cacak nih Gue cacak-cacak Kayaknya sih Bagusan gitu deh Bagusan tadi yang gue susun Harusnya kalau Dibuild maksimal ya Cuman yang gak tau ya Yang main kan Si Farhan ya Gue sih gak tau ya Cuman ini gue mal Ngeliat kulitnya doang Kok gak tau dalam-dalamnya ya Oke Kita bahas langsung ininya ya Ini BP tertinggi nih Eh sorry 1,2 HPnya 1,6 Atk 160 ribu Untuk level segini Belum level 90 Bahkan Mantap sih HPnya udah 1,6 Pantesan ini jadi Karakter dengan BP tertinggi ya Mantap sih Terus ini Aloy 8,9 Belum 90 Dan belum bintang 5 Atomic Sorry gue liat dulu 1,4 HPnya Defense 53 Lumayan tebel ya Lumayan tebel Terus ini Atomicnya 260 ribu HPnya 1,1 Speednya 376 TTMnya 1,4 1,120 Atknya Amai 150 ribu 720 ribu Zombieman 1 juta Atk 160 ribu Lin-linnya 700 ribu Ini lin-linnya Kayaknya cuma diambil pasifnya Sama itunya doang ya Diambil pasif sama Internal injury-nya doang sih Kebakan gue Jadi Nggak Nggak terlalu dinaikin Kayaknya sama dia Oke Kita lihat Gear-nya Oh siap Wih Udah 4 Sayang belum ada Kipsacknya Nanti tunggu aja sih Cuman gue gak tau sih Masih word Nggak ya Nanti di eranya nyamuk Dia pake Kipsack Masih tetep word sih Menurut gue Masih tetep word Kabuto Tetep di build ya Di eranya nyamuk Sekalipun Walaupun Udah lebih gampang Dibunuh ya Udah lebih gampang Dibunuh Nggak kayak sekarang Terus sekarang kan Susah banget Mati Apalagi ada Kipsack gitu ya Susah banget matinya Ini Mantap HP trade HP udah set sweet ya Set sweet Walaupun masih Ungunya masih banyak Ini aja sih Yang bisa diganti ya Sama HP-HP persen Atau mungkin nanti Diganti sama yang orange Mungkin ya Terus ini juga Udah sweet juga Udah sweet juga Pantes tadi Cashbacknya Lumayan sakit ya Waktu digebukin Garo Sama golden goal ya Ternyata Ada sumbangan cashback Dari sini juga 10% nih Cashback 10% Dari sini ya Lumayan Ininya Masih Campur aduk Tapi ininya udah Lumayan nih 11% Nyala Attack-attack Block rate Ini Attack-attack 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 Lagi Mantap Damage totalnya Tadi berapa 260.000 ya Tanpa Kipsack 260.000 Udah gede sih Menurut gue ya Ini tambahin Kipsack sih Di atas 300.000 Atau nanti Nunggu levelnya Di atas 100 Pasti di atas 300.000 Dengan talent Yang bagus Dengan buff Gear yang bagus Nanti pasti Di atas 300.000 Ini tinggal diganti Ya Nunggu Orang lah ya Nunggu Orang nanti 95an lah Level 95an Mungkin Lebih enak Farming Gearbuff nya Di floor Floor 12 Ke atas lah Floor 10 Sebenarnya udah bisa Muncul Orang sih Cuma 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 Ya floor Floor 10 Nanti floor 10 Pasti udah bisa Dapet oren Ini udah oren Udah hp 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 Ini saya masih Biru ya Ini hp Udah mantap Wah Ini malah udah hp Udah oren Semua ini Tinggal ini doang Masih Masih biru ya Amai Udah Zombie man Masih biru Semua ya Ini Defense sih Ya Ini Tinggal Bagusin Gearbuff Gearbuff Amagir Ya Ini tinggal Farming Menurut gue Coba Gue liat Talentnya Gue liat Talentnya Talentnya Udah kebuka Udah bisa Unyielding Gabutonya Ya Udah bisa Unyielding Ini Talentnya Masih Talent 2 Ini Talent 3 Udah bisa Kebuka Tinggal Bayar Ramain Ini Aja Nih Itunya Apa Namanya Shard Apa Batesnya Ya Grappler Bates Emang Ini Udah Talent 3 Semua Loh Udah Talent 3 Nih Tiga Pemain Intinya Udah Talent 3 Semua Ya Oke Ini Masih Belum Amai Masih Talent 2 Ini Kayaknya Nggak Dibuka Talentnya Cuman Buat Pasifnya Doang Ini Linlin Emang Bener Cuman Buat Pasifnya Doang Oke Segitu Aja Berarti Yang Gue Angkat Dari Sini Mantap Ya Dengan Freeplayer Bisa Bersaing BP Besar Terus Arena 5 Besar Big Arena Juga Bagus Mantap Ini Mantap Sih Terus Black Ticket Juga Kalau Mau Dipaksain Menurut Gue Paksain Ajalah Nanggung 169 169 Black Ticket Ajar Menurut Gue Cuman Kalau Mau Gesek Ya Lalu Siap Konsekuensi Gesek Kalau Tidak Siap Gesek Masih Ada Resiko 169 Cuman Gesek Sedikit 30 Rebu Korban Duit Jajan At least Buat Beli Kuota 30 Rebu Berapa Giga Korban Segitu Kalau Itu Sih Kalau Itu Ya udah Gue Pamit Makasih Buat Bro Garo Arias Farhan Yang Udah Minjemin Akunnya Terima Kasih Juga Buat Kalian Semua Yang Nonton See you On Next Video Bye Bye Sekian Dulu Video Kali Ini Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Jangan Lupa Dukung Terus Dan Subscribe Channel Ini Supaya Kami Semangat Membuat Konten Baru Silahkan Klik Tombol Like Jika Suka Dengan Video Ini Akhir Kata Mohon Maaf Jika Ada Kesalahan Dalam Penyampaian Salam Sejahtera Untuk Kita Semua Sub indo by broth3rmax